Halo Farmers, hari ini kita akan belajar membuat pesticida dari nasi basi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Di dalam nasi terdapat karbohidrat dan berbagai nutrisi, seperti vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Banyak orang yang sering membuang nasi ketika tidak habis dimakan. Padahal, sisa nasi yang tidak habis dikonsumsi ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat pesticida organik Law Farmers. Jamur yang tumbuh pada nasi basi akan mengeluarkan zat yang dapat meracuni serangga perusak tanaman seperti ulat, belalang, atau kutu putih. Dengan bahan dan perlakuan yang sederhana, nasi basi dapat berubah wujud menjadi pesticida yang ramah lingkungan. Yuk lihat cara pembuatannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan, yaitu, nasi sisa, air, dan wadah. Selanjutnya, kepal nasi menjadi beberapa bagian, taruh pada wadah, tutup, dan letakkan pada tempat yang gelap selama 3-4 hari hingga tumbuh jamur. Campurkan 1 genggam nasi basi dengan 1 liter air, aduk, tutup, dan diamkan selama 7 hari. Pastikan tutup botol dibuka setiap hari selama 5 menit, agar kandungan gas dalam botol dapat keluar. Setelah 7 hari, saring air nasi basi. Dan sekarang pesticida sudah siap untuk digunakan. Jika konten kali ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ya channel Pot Mifam untuk konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi ya Farmers!